Menteri Palang Anak Buah Gaji SYL lebih kecil dari pejabat kementan golongan tertinggi Ex-Menteri Pertanian atau mentan Syahrul Yassin Limpo harusnya malu ketika terungkap palang anak buahnya di Kementerian Pertanian atau Kementan Pasalnya, gaji SYL melampaui gaji pejabat kementan yang bekerja di bawah komandonya Staff Biro Umum Pengadaan Kementan, Muhammad Yunus dalam kesaksianya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membeberkan tabiat SYL yang suka menagih iuran dari para pejabat kementan Terungkap bahwa SYL kerap meminta uang dari kantong pejabat kementan untuk membayar kebutuhan sehari-hari seperti belanja makanan di aplikasi daring hingga jasa cuci baju Tak ayal, per hari pengeluaran SYL bisa mencapai 3 juta rupiah sebagaimana kesaksian Yunus yang dikutip oleh suara.com pada Jumat 10 Mei 2024 Lantas, seperti apa perbandingan gaji SYL dengan gaji pejabat kementan? Sebagai seorang menteri, gaji SYL diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2000 Adapun dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa SYL bisa mengantongi gaji 5 juta 40 ribu per bulan 5 juta rupiah tersebut baru gaji pokok Lantaran, SYL juga menikmati segudang hak lain sebagai seorang menteri Berdasarkan keputusan Presiden No. 68 Tahun 2001 SYL menerima tunjangan yang jika ditotal mencapai 13 juta 608 ribu per bulan Tunjangan tersebut mencakup dana operasional, tunjangan kinerja, protokoler, dan dana taktis yang masuk ke kantong SYL untuk menunjang kinerjanya sebagai menteri Jika dihitung-hitung, SYL setidaknya bisa menikmati gaji dan tunjangan hingga 18 juta tiap bulan Sebab, gaji yang diterima para pejabat yang bekerja di bawah kepemimpinannya kalah jauh dibanding gajinya Tak seperti SYL, gaji pejabat kementan diatur melalui mekanisme yang dijelaskan di PP No. 15 Tahun 2019 Pasalnya, para pejabat kementan berstatus Pegawai Negeri Sipil atau ASN Peraturan tersebut merinci gaji ASN sesuai dengan golongan Kendatif maksimal bisa menerima 5,9 juta rupiah per bulan Para anak buah SYL bisa bersyukur lantaran masih ada tunjangan yang berkisar dari golongan terendah dengan nominal 2.531.250 rupiah dan golongan tertinggi dengan nominal 33.240.000 rupiah